Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dalam program tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin. Sebelumnya kami ingin meminta maaf kepada teman-teman sekalian, sebab belakangan ini kami memiliki banyak kesibukan yang cukup menyita waktu, sehingga pembuatan video tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin agak terlambat. Namun teman-teman jangan khawatir, sebab kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memanfaatkan berbagai waktu kosong yang ada, untuk membuat materi-materi tutorial pembelajaran bahasa Tok Pisin. Baik, kita kembali ke materi. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang bentuk dasar kata kerja atau infinitif. Dan pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari sedikit tentang pola perubahan kata kerja, atau inflection scheme of verb. Baik langsung saja kita mulai. Perubahan kata kerja, itu terjadi berdasarkan pada bentuk frasa, klausa, atau kalimat. Di dalam bahasa Inggris, pada dasarnya perubahan kata kerjanya itu mengikuti bentuk-bentuk waktu. Yaitu, past tense, past participle, dan conjugation. Sementara di dalam bahasa Indonesia, perubahan kata kerja itu dilakukan dengan menambahkan imbuhan, baik pada awalan maupun akhiran. Di dalam bahasa Inggris, ada enam bentuk kata kerja. Yaitu, infinitif, atau bentuk dasar kata kerja. Past tense, atau bentuk kata kerja masa lampau basi. Past participle, atau bentuk kata kerja masa lampau non-basi. Regular verb, atau kata-kata kerja beraturan. Irregular verb, atau kata-kata kerja tak beraturan. Dan conjugation, atau perubahan kata kerja sesuai dengan bentuk waktu. Untuk conjugation sendiri, terbagi menjadi dua bagian, yaitu, The strong conjugation, atau konjugasi kuat, dan the weak conjugation, atau konjugasi lemah. Setelah melihat keenam bentuk kata kerja tersebut, diharapkan teman-teman dapat memahami bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris, sebab bentuk-bentuk kata kerja tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran bahasa Tok Pisin. Namun pada tutorial ini kita tidak akan membahas itu semua, dan kita hanya akan fokus pada materi perubahan kata kerja dalam Tok Pisin. Baik, kalau dalam bahasa Inggris, perubahan kata kerja itu mengikuti bentuk-bentuk waktu serta dalam bahasa Indonesia perubahan kata kerja itu dengan menambahkan awalan dan akhiran, maka dalam Tok Pisin tidak demikian. Sifat perubahan bentuk kata kerja pada Tok Pisin sama dengan bahasa Indonesia. Namun bedanya, pada Tok Pisin tidak menggunakan awalan melainkan hanya dengan menambahkan akhiran im. Rumusnya adalah infinitive, ditambah im. Namun, ada sebagian kata kerja pada Tok Pisin yang sudah memiliki akhiran im, dan sebagian lainnya memiliki bentuk dasar yang bisa ditambahkan im pada bentuk perubahan kata kerja. Berikut dapat teman-teman lihat beberapa contoh kata-kata kerja yang sudah memiliki akhiran im, dan yang memiliki bentuk dasar dan dapat mengalami perubahan bentuk dengan penambahan imbuhan im pada akhir kata. Pada tabel yang pertama, kita akan melihat beberapa contoh kata-kata kerja yang sudah memiliki akhiran im pada akhir kata. Yang pertama, Yang pertama, Hapim Kedua, Opim Ketiga, Baim Keempat, Kisim Kelima, Holim Kenam, Painim Ketujuh, Harim Kedelapan, Mekim Kesembilan, Pilim Setelah melihat beberapa contoh kata-kata kerja yang telah memiliki akhiran im, pada tabel yang kedua, kita akan melihat beberapa contoh kata-kata kerja yang memiliki bentuk dasar dan dapat mengalami perubahan bentuk dengan menambahkan akhiran im. Yang pertama, Katalus menjadi Lusim Yang kedua, Kros menjadi Krosim Yang ketiga, Pinis menjadi Pinisim Yang keempat, Bung menjadi Bungim Yang kelima, Ply menjadi Plyem Yang keenam, Bru menjadi Brukim Yang ketujuh, Ring menjadi Ringim Yang kedelapan, Raun menjadi Raunim Dan yang kesembilan, Lukaut menjadi Lukautim Setelah melihat beberapa contoh perubahan kata kerja tersebut, sekarang kita akan mencoba untuk menyusunnya dalam bentuk kalimat-kalimat sederhana. Baik silahkan disimak. Yang pertama, Kamu jangan pergi dan tinggalkan aku sendiri. Dalam bahasa Inggris, You do not go and leaving me alone. Dalam tok pisin, You no can go na Lusim miat. Yang kedua, Tadi ayah memarahiku. Dalam bahasa Inggris, Just now father scolding me. Dalam tok pisin, No tasol, Dedi ikrosimi. Yang ketiga, Dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Dalam bahasa Inggris, He has finished his work. Dalam tok pisin, Emi bin pinisimuok bilang em. Yang keempat, Kami telah bertemu kemarin. Dalam bahasa Inggris, We have met yesterday. Dalam tok pisin, Mipela ibin bungim long asde. Yang kelima, Jangan kamu bermain jauh dari rumah. Dalam bahasa Inggris, Don't you playing away from home. Dalam tok pisin, No can you play em long way long house. Yang keenam, Mengapa kamu memecahkan kaca jendela. Dalam bahasa Inggris, Why did you break the glass of the window? Dalam tok pisin, Bilong wanem yu berukim gelas bilong window. Yang ketujuh, Kemarin dia menelpon ku pagi subuh. Dalam bahasa Inggris, Yesterday he called me at dawn. Dalam tok pisin, Asde emi ringim mi long big pela morning. Yang kedelapan, Anjing itu mengejarku dari belakang. Dalam bahasa Inggris, The dog is chasing me from behind. Dalam tok pisin, Dispeladok, I raunim mi long backside. Dan yang kesembilan, Para guru selalu mengawasi kami di sekolah. Dalam bahasa Inggris, The teachers are always watch over us at school. Dalam tok pisin, Altisa all time look outim mi pela long school. Baik, Sampai disini kita telah mempelajari sedikit tentang pola perubahan kata kerja di dalam tok pisin. Dari tutorial ini, Diharapkan teman-teman dapat memahami pola perubahan kata kerja dan mengenal bentuk perubahan kata kerja dalam tok pisin. Hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah, Di dalam bahasa tok pisin, Bentuk perubahan kata kerjanya itu dengan menambahkan akhiran im pada kata kerja dasar. Jadi apabila di dalam sebuah percakapan atau chat, Teman-teman mendengar atau melihat ada sebuah kata yang berakhiran im, Pastilah teman-teman ketahui bahwa itu merupakan kata kerja, Atau bentuk perubahan kata kerja. Pada tutorial selanjutnya, Kita akan mempelajari tentang eksklusif dan inklusif. Dan sebagai penutup, Kami ingin memberitahukan pada teman-teman yang baru bergabung bahwa, Untuk menunjang program pembelajaran bahasa tok pisin, Kami telah membuatkan sebuah program kamus online yang dapat digunakan untuk mencari arti kata per kata. Alamat linknya dapat dilihat pada layar monitor yaitu, KamusTokPisin.blogspot.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!